Bapak ku datang dan berserah Ku nyatakan kau yang berkuasa Dalam gelap kau setia Kau cahaya hidupku Kau duakan aku bertahan Kau harapan dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan Engkau Allah Immanuel Bapak ku datang dan berserah Ku nyatakan kau yang berkuasa Dalam gelap kau setia Kau cahaya hidupku Kau kuatkan aku bertahan Kau harapan dalam kesesakan Kau harapan dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan Engkau Allah Immanuel Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan Kau cahaya bagiku Kau cahaya bagiku Kau tuakan aku bertahan Kau harapan dalam kesesakan Kau harapan dalam kesesakan Kau harapan dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan 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 Engkau Allah Immanuel Immanuel, Immanuel Engkau bersertaku Immanuel, Immanuel Engkau Allah bersertaku Immanuel, Immanuel Engkau bersertaku Immanuel, Immanuel Engkau Allah bersertaku Immanuel, Immanuel Immanuel, Immanuel Engkau Allah bersertaku Immanuel, Immanuel Immanuel Engkau kuatkan Aku bertahan Kau harapan Dalam kesesatan Kau buktikan Kesetiaanku Tuhan Engkau Allah Immanuel Kau kuatkan Kau kuatkan Aku bertahan Kau harapan Dalam kesesatan Ia Sampungun Kau kuatkan Kau kuatkan Aku bertahan Kau harapan dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan Engkau Allah Immanuel 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan Dan Menyambung Disebut Sambut Yesus Tuhan Juru Terima Terima kasih 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 Dia sungguh indah Dia Yesus Dia acahid Dia mulia Dia agung Dia cintadaku Dan ampuniku Bahkan rela Berikan nyawanya Untuk selamatkan ku Samutlah Yesus Tinggikan Yesus Beri dia hormat Pujian Dan kuasa Yesus Raja Mari yang mulia Kuangkat tanganku Kau ku puja Ku cinta Ku sembah Haleluya Kau sembahin Yesus Dia sungguh Indah Yesus Dia Yesus Dia acahid Dia mulia Dia cintadaku Dia cintadaku Dia cintadaku Dia cintadaku Yesus Dia cintadaku 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 Haleluya Sabuklah, Yesus, tinggikan, tinggikan, Yesus, kami saja, Dikian, hormat, pujian, dan kuasa, Yesus, saja, Bagian, mulia, kuangkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, Haleluya. Sabuklah, Yesus, tinggikan, tinggikan, Yesus, Beri dia hormat, pujian, dan kuasa, Yesus, Raja, Bagian, mulia, Kuangkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, Haleluya. Kau ku puja, ku sembah, Kau puja, ku sembah, Kau puja, ku sembah, Kau puja, ku sembah, ku sembah, Kau behaved checklist, Kau puja, ku sembah, ku sembah, Ku sembah, ku sembah, ku sembah, Kau kabu, kw pia, ku sembah, Terima kasih telah menonton 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 Sembadan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Tema Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton 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 Hidup berkelimpan memberikan catatan, penjelasan bahwa Kristus yang diam di dalam kita adalah jaminan untuk memperoleh kemuliaan dan hidup kekal. Ini akan terjadi hanya jikalau ia tinggal di dalam kita dan kita terus-menerus berhubungan erat dengan dia. Kita hidup intim dengan dia. Betapa besar kasihmu alaku sehingga kau berikan Yesus padaku supaya aku tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan Ku sembahkan Engkau yang layak Untuk ku sembah Ku sembahkan Ku sembahkan Engkau yang layak Engkau yang layak Engkau yang layak Engkau yang layak Untuk ku sembah Perjumpaan kita dengan Yesus Pembawa pengharapan baru akan mengubah jalan hidup kita secara radikal. Hal ini dikatakan seperti yang terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dinyatakan pada jaman akhir. Haleluya! Tema Natal Sinu Negeri Jabetel Indonesia adalah Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Dalam Alkitab kita melihat bagaimana perjumpaan pribadi dengan Yesus membuat jalan hidup Paulus berubah. Pada waktu Paulus dalam perjalanan menuju Damsyik dengan semangat yang menyala-nyala untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan untuk menangkapi mereka dan membawanya ke Yerusalem di sana justru jalan hidupnya berubah secara radikal. Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Saulus, si penganiaya murid-murid Tuhan Yesus diubahkan Tuhan menjadi Paulus seorang murid Yesus dan rasul yang menjadikan banyak orang menjadi murid Tuhan Yesus. Ia memberi tangan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Perjumpaan kita secara pribadi dengan Yesus pembawa pengharapan baru juga harus mengubahkan kita menjadi murid Tuhan Yesus. Setelah Paulus secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Yesus pembawa pengharapan baru yang berkata dalam kolosis 1 ayat 28 dan 29 dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi yang Paulus lakukan setelah dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus pembawa pengharapan baru. Yang pertama Paulus senantiasa memberitakan Kristus dengan segala tenaga tenaga yang dimaksudkan bukan dengan kekuatan sendiri. Melainkan dengan kekuatan roh kunus yang bekerja dengan kuat dalam dirinya. Hal yang kedua apa yang Paulus lakukan ini dia kerjakan bukan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri melainkan bagi kepentingan jemaat agar mereka semua dapat bertumbuh secara rohani serta memimpin mereka kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini adalah kesemangat untuk memberitakan Injil. Semangat untuk memuridkan jemaat. Ini adalah semangat untuk menuntaskan amanat agung. Saya mengajak kita semua untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus sang pembawa pengharapan baru. Saya percaya kita akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. sesuai dengan 2 Timotius 3 yang berkata ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Maka di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu ini dimana prediksi kondisi perekonomian tidak semakin bertambah baik resesi ekonomi di depan mata dan berita-berita terkait inflasi membuat kita ketakutan dan kepanikan. Ingatlah Yesus memberikan pengharapan yang baru bagi kita. Katakan amin. Mungkin juga ada di antara kita yang bertanya-tanya mengapa masalah-masalah datang sini berganti seperti tidak habis-habisnya terutama di tengah-tengah pandemi ini. Dalam hal ini Rasul Paulus menjawab dalam Roma 5 ayat 3 sama dengan 5 yang berkata dan bukan hanya itu saja kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya! Juga Roma 12 ayat 12 berkata bersuka citalah dalam pengharapan sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Di sini diingatkan bahwa dalam setiap tantangan kesesakan selalu ada pengharapan. Karena itu kita harus tetap bersuka cita harus sabar dan bertekun dalam doa. Mari saya ajak saudara untuk memperkatakan Roma 8 ayat 28. Satu, dua, tiga. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu enak maupun tidak enak untuk mendatang kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena itu kita harus bersuka cita dalam pengharapan. Karena pengharapan dalam Kristus tidak akan mengecewakan. Haleluya! 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 Terpujilah Tuhan Haleluya! 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 Amin! Haleluya! Amin! Amin! Haleluya! Amin! Haleluya! Haleluya! 429 mengingatkan kita bahwa musim menuai sudah tiba, musim menuai sudah tiba, api roh kudus yang dasyat dari pentakus ke-3 sudah dicurahkan. Saya mengajak agar kita semua untuk percaya dan terus berharap kepada Tuhan. Tuhan sedang membersihkan gerejanya, dosa-dosa yang tersembunyi sedang dibuka. Tuhan mau gereja Tuhan menjadi kudus sehingga kebangunan rohani dan penuhi jiwa yang terbesar dan yang terakhir terjadi. Kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya sudah-sudah sangat-sangat dekat. Waktunya sudah sangat-sangat singkat. Salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus adalah kalau amanat agung selesai. Tuhan mengingatkan bahwa tugas utama kita adalah menyelesaikan amanat agung. Kita harus memuridkan. Perlu diingat bahwa yang bisa memuridkan adalah murid. Karena itu kita semua harus menjadi murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6. Bahwa murid Tuhan Yesus adalah mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena hidup sama seperti Kristus telah hidup. Maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi orang yang mempunyai sifat yang serupa dengan Kristus. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih disini artinya mempunyai sifat serupa dengan Kristus. Kasih lebih besar dari iman dan pengharapan. Jadi yang paling besar dalam kerajaan Allah adalah mereka yang mempunyai sifat serupa dengan Kristus. Yaitu mereka yang hidup saleh dan mengasihi Tuhan. Bukan mereka yang besar dengan prestasi lahirnya. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Kita harus mempunyai iman yang kuat. Dan pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita. Bahwa hanya mereka yang serupa dengan gambarnya. Yaitu murid Tuhan Yesus saja yang akan masuk surga. Waktu kedatangan sudah semakin dekat. Mari kita semakin serius untuk mempersiapkan diri. Untuk menjadi murid. Menjadi serupa dengan gambarnya. Sehingga pada saat dia datang di awan-awan. Kita akan ikut dalam pengangkatan. Dan selanjutnya masuk surga bersama Tuhan Yesus. Tema Natal tahun 2022. Yesus pembawa pengharapan yang baru. Mengingatkan kita semua. Akan perbuatan yang besar dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Mati. Tapi dia, Yesus yang tidak berdosa. Telah dijadikan dosa oleh anak kita. Dia harus turun dari sorga mulia. Menjelma menjadi manusia. Mati ganti kita. Menyelamatkan kita dari hukuman kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus. Luar biasa. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Perbuatannya besar. Haleluya. Perbuatannya besar. Puji Tuhan. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Pujilah Tuhan ku. Dengan segera hatiku. Pujilah namanya. Pujilah Tuhan ku. Pujilah Tuhan ku. Dengan segera hatiku. Pujilah namanya. Sembah. Sembah dan puji dia. Sembah dan puji dia. Sembah dan puji dia. Sembah dan puji dia. Sembadan puji dia, sembadan puji dia, sembadan puji dia, sang Raja. Sembadan puji dia, 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 Atasmu, terima, 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 terima. Sembuhkan nama Yesus, sembuhkan nama Yesus. Dipulihkan nama Yesus, pulihkan. Terima kasih, terima kasih. Bapak kau baik, one year's baik. One year's engkau baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, sekali lagi, saya akan mengucapkan kepada saudara semua. Selamat hari Natal 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Mari, angkat tangan saudara, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, berlimpah-limpah daripada Allah Bapak. Dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan roh kudus, menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.